Bukit Pemakan Manusia Jilid 24 San Tiong Lo segera tertawa. Hasil yang kita peroleh pada hari ini besar sekali, yang paling penting adalah bila setelah ini muncul kembali manusia berkerudung berbaju emas di hadapan kita, maka dalam sekilas pandangan saja aku dapat menentukan apakah dia asli atau palsu. Mendengar perkataan itu, semua orang menjadi amat girang sekali. Bao Ji segera bertanya. Kau dapat melihatnya dari mana sekali lagi San Tiong Lo tertawa. Tentu saja dari tubuh Wong Peng Chi, Kui Sem Tong serta Cu San Peo. Dapatkah kau memberi keterangan dengan lebih jelas lagi seru Nona Kim agak mendongkol. San Tiong Lo memandang sekejap ke arah Nona itu, kemudian sahutnya. Setelah Wong Peng Chi berhasil dipekuk, tanpa sengaja dia telah menggunakan suatu hal yaitu kedudukannya dalam Lok Hun Pei adalah menduduki. Di urutan yang kedelapan. Hal mana telah kami dengar pula seru Bao Ji cepat. Benar, itulah sebabnya aku lantas mengajaknya untuk berbincang-bincang. Dalam hal ini secara diam-diam aku telah memperhatikan pula segala sesuatu dari Wong Peng Chi. Segala sesuatunya seru Nona Kim keheranan. San Tiong Lo manggut-manggut, benar, segala sesuatunya, sudah cukup Siow Leong, sekarang kau harus berbicara dengan. Lebih jelas lagi seru Siow Hao Ucu sambil tertawa. Benar, aku memang hendak mengatakannya, tapi harusku mulai lagi sejak awal. Nona Kim segera mendengus. Baik, kalau dari awal yaa dari awal, tapi cepatlah kau katakan. San Tiong Lo sama sekali tidak memperdulikan kegelisahan semua orang, ia masih saja berbicara pelan-pelan. Akhirnya apa saja yang bisa kuingat dari tubuh Wong Peng Chi, aku pun mengingatnya secara baik-baik, kemudian aku pun mengatur suatu kesempatan untuk melakukan suatu penyelidikan. Jadi kau menotok jalan darah Wong Peng Chi pun merupakan suatu kesempatan yang sengaja kau atur kata Nona Kim dengan kening berkerut. San Tiong Lo segera manggut-manggut. Ye, seharusnya dikatakan kalau aku telah menggunakan suatu kesempatan, cuma kesempatan ini andai kata bukan Lok Hun Pei sendiri, maka dia tak akan sanggup untuk melakukannya. Kenapa bisa begitu? Tiada manusia yang sama di dunia ini, misalnya saja, Jite, katakan saja hal-hal yang penting tukas Bao Chi. San Tiong Lo segera mengiakan, katanya. Sejak aku sudah mengetahui asal usulku sendiri, secara diam-diam aku mulai mempelajari watak serta kebiasaan dari Lok Hun Pei tersebut, kemudian setelah berjumpa dengan Toa Ko, aku lebih mengenali lagi tentang diri Lok Hun Pei tersebut. Oleh karena itu, tatkala Wong Peng Chi munculkan diri dengan gayanya sebagai Lok Hun Pei, sampai akhirnya tertangkap dan munculkan diri dengan wujud aslinya, aku telah menduga Lok Hun Pei sudah pasti masih mengirim orang untuk mengawasi jago-jago lihainya. Waktu itu, belum terlintas dalam ingatanku untuk memperalat Wong Peng Chi, karena walaupun aku tahu masih ada orang lain yang mengawasinya, tapi jelas dia tak akan mempunyai persiapan apapun terhadap usaha kita untuk menemukan jejak Lok Hun Pei. Tapi setelah tanpa sengaja Wong Peng Chi mengatakan kalau dia adalah pengganti yang kedelapan, satu ingatan melintas di dalam benaku, dan kumanfaatkan titik kelemahan manusia yang ingin mencari hidup dan takut mati, aku pun lantas berunding dengan Wong Peng Chi. Jadi persoalan inilah yang kau bicarakan ketika berbisik-bisik dengan Wong Peng Chi tadi selah bauji. Sambil tertawa San Tiong Lo segera manggut-manggut. Benar, untuk mempertahankan kehidupannya, akhirnya Wong Peng Chi menyanggupi syaratku. Hao Ji segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, maka kau pun lantas menotok jalan darahnya dan meninggalkan kepandaian silatnya. Engkau Hao, berbicara terus terang, aku sama sekali tidak mempertahankan ilmu silat yang dimiliki Wong Peng Chi, Melainkan kugunakan suatu kekuatan yang istimewa untuk menghancurkan kepandaian silat dari Wong Peng Chi, selah San Tiong Lo sambil tersenyum. Ah ah ah, tidak benar seru bauji, sudah jelas tenaga dalam yang dimiliki Wong Peng Chi masih utuh. San Tiong Lo tertawa, kembali selanya. Bukankah Siaw Te telah kukatakan tadi bahwa aku telah mempergunakan suatu kepandaian istimewa untuk menghancurkan ilmu silat dari Wong Peng Chi? Lebih jelas lagi, walaupun ilmu silatnya kelihatan masih tetap ada, sesungguhnya kekuatan tersebut hanya bisa bertahan selama dua jam belaka. Sekarang semua orang baru mengerti, demikian pula dengan Hao Uji, terdengar San Tiong Lo berkata lebih jauh. Waktu itu, Wong Peng Chi tidak tahu kalau perbuatanku ini bertujuan untuk memancing perhatian dari jago-jago yang mengawasinya, untuk menghindari segala hal yang tak diinginkan, serta mempermudah penyelesaiannya. Aku masih tetap tidak mengerti, sekalipun dapat memancing orang-orang yang mengawasinya, lantas apa pula yang bisa dilakukan selah bauji tidak habis mengerti. Semua orang mempunyai perasaan yang sama pula, maka tanpa terasa mereka bersama-sama berpaling ke arah San Tiong Lo. San Tiong Lo segera tertawa. Toh aku, asalkan kau mendengarkan lebih lanjut maka kau akan mengerti, akhirnya Gui Sem Tong menampakkan diri. Wong Peng Chi tahu kalau aku berada di sekitar tempat itu, maka untuk membaiki diriku, dia tak segan-seganya untuk mengajak Gui Sem Tong berbincang-bincang. Jangan kau lihat Wong Peng Chi berniat untuk membaiki diriku, kenyataannya memang amat berguna sekali, perkataan yang berguna adalah menyuruh aku tahu kalau Gui Sem Tong di antara rekan-rekannya menduduki urutan ke-7. HMM, sekalipun dibedakan antara Lok Liok atau Lo Jit, tapi apalah gunanya Nonaki mendengus dingin. Kegunaannya besar sekali. Tadi, bukankah sudah ku katakan bahwa segala sesuatu yang bisa ku perhatikan di atas tubuh Wong Peng Chi telah ku perhatikan dengan jelas, sekarang muncul lagi seseorang dengan dandanan yang sama pula, apakah hal ini bisa dikatakan tak berguna? H.O. Ji yang pertama-tama mengerti paling dulu, dia lantas berseru. H.O. Ha, rupanya kau hendak mengenali perbedaan antara Lo Liok dengan Lo Per. Tetap sekali seru santion slow sambil bertepuk tangan, aku toh sudah bertanya kepada Wong Peng Chi dan berhasil membuktikan kalau di depan Lok Hun Pei mereka semua tetap menutupi wajahnya dengan kain kerudung dan tidak saling mengenal. Bayangkan saja, sembilan orang manusia berkerudung berbaju emas, ditambah pula dengan Lok Hun Pei sendiri sehingga jumlahnya menjadi sepuluh. Siapa yang membawa Kim Pei, entah Lyong Tau Kim Pei, atau H.O. Ut To Kim Pei serta Pat To Kim Pei, dia pula yang dapat memerintah orang lain. Tentu saja siapa yang membawa lencana Kim Pei tersebut, dan ia harus memerintahkan nomor berapa untuk melakukan pekerjaan, sebelumnya Lok Hun Pei pasti telah mengatur segala sesuatunya dengan jelas dan sempuma. Tapi bagi Lok Hun Pei pribadi dia seharusnya dapat mengenali pengganti nomor berapakah yang berada di hadapannya dalam pandangan pertama, kalau semua orang berkerudung, lantas bagaimanakah caranya untuk mengenali mereka satu persatu? Maka dari itu, aku lantas mengambil kesimpulan kalau Lok Hun Pei pasti mempunyai suatu care yang khusus untuk mengenali kesembilan orang penggantinya itu, meskipun suatu pergaulan yang cukup lama lebih mempermudah baginya untuk mengenali siapakah mereka masing-masing, tapi hal itu tidak berlaku bagi orang yang berkerudung, apalagi perawakan tubuh mereka hampir seimbang, tentu saja hal ini semakin sulit lagi untuk dikenali. Dari sinilah aku lantas menduga kalau Lok Hun Pei telah memberikan suatu kod rahasia tertentu di atas pakaian, atau sepatu atau ikat pinggang yang dikenakan kesembilan orang penggantinya. Tepat sekali, seru Nona Kim sambil manggut-manggut. Tak heran kalau semua orang menganggapmu jauh lebih pintar daripada orang lain. Ah ah ah, aku toh hanya bersikap lebih teliti dan seksama belaka, ucap Santiong Lo sambil tertawa. Bila dalam segala persoalan kita bisa menaruh perhatian lebih dalam daripada orang lain, maka orang ini tak akan melakukan suatu kesalahan lagi kata Nona Kim. Santiong Lo segera berpaling ke arah Nona Kim dan tertawa, hal ini membuat Nona Kim menjadi tersipu-sipu dan segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Menyusul kemudian, Santiong Lo berkata lebih lanjut. Begitu aku sudah menyusun rencana dan Gui Semtong munculkan diri, maka aku segera memperhatikan dengan seksama, apalagi setelah dia membantuku dengan mengatakan kalau Gui Semtong adalah logit, aku semakin gampang untuk mengenali rahasia dibalik kesemuanya itu. Kemudian ketika Cu Sempo menampakkan diri, berbicara sejujurnya, kemunculan orang itu sama sekali di luar dugaanku, tapi justru semakin membantu baik usahaku untuk membuktikan akan hal ini. Mungkinkah di tempat yang kau curigai itu terdapat suatu perbedaan? Tanya H.O.U.G. Belum habis dia berkata, Santiong Io telah menyahut dengan cepat. Benar, seluruh tubuh mereka kecuali suatu bagian tertentu, hampir semuanya sama, dan satu-satunya tempat yang tidak sama inilah aku berhasil memecahkan reka teki itu dan membuktikan akan kebenaran dari kecurigaanku. Sebenarnya di manakah letak ketidaksamaan itu tanya B.O.U.G. dengan kening berkerut. Pada kancing pakaian mereka. Pada setiap pakaian berwarna emas yang dipakai mereka, bila ada sembilan buah kancing yang dijahit dari bawah ke arah kanan, maka berarti dia adalah L.O.Q. Bila ada delapan buah kancing maka I.I.A. adalah Lopet, yaitu Wong Peng Chi, kemudian tujuh buah kancing yaitu Si Lo Jit Gui Sem Tong sedangkan Cusan P.O.O. mempunyai lima buah kancing kecil, itu berarti dia adalah Long Go. B.O.G. segera berpikir sebentar, kemudian katanya, Aku sudah mengerti sekarang cuma dibalik ke semuanya itu masih ada sebuah persoalan lagi. Benar, memang masih ada persoalan lagi kata San Tiong Lo sambil tertawa, misalkan saya Lok Hun Pei sendiri yang muncul di hadapan kita, dia seharusnya mempunyai sembilan buah kancing yang agak kecilan ataukah sembilan buah kancing yang agak besar. Tanda seru. B.O.G. manggut-manggut. Benar, memang persoalan inilah yang kumaksudkan. Bila dipikirkan persoalan ini rasanya merupakan suatu persoalan, tapi bila berbicara sejujurnya, maka hal ini pun bukan merupakan suatu persoalan. Apa maksud dari perkataanmu itu B.O.G. tidak habis mengerti? Sesungguhnya persoalan itu sederhana sekali, kancing yang besar atau kecil sebetulnya bukan suatu masalah, tapi mengapa Lok? Hun Pei justru menyukai anak buahnya menggunakan kancing kecil. Tanda tanya. Aku tidak memahami arti dari perkataanmu itu kata B.O.G. tetap tidak habis mengerti. Pelan-pelan San Tiong Lo menjelaskan. Misalkan saja Wong Peng Chi, mengapa dia mengenakan delapan biji kancing kecil dan sebutir kancing lebih besaran, sedang Gui Sem Tong mengenakan tujuh biji kancing kecil dan dua biji agak besar. Hal ini dikarenakan Lok Hun Pei adalah orang yang angkuh dan tinggi hati, maka setiap benda yang besar bentuknya adalah melambangkan dia, karena itu aku berani menjamin, orang yang mengenakan pakaian dengan sembilan biji kancing berbentuk besar, sudah pasti adalah Lok Hun Pei pribadi. Semua orang saling berpandangan sekejap, kemudian mereka pun manggut-manggut merasa setuju. Nona Kim lantas berkata, Jadi kalau begitu orang yang memakai sembilan biji kancing kecil adalah Lok Yiu? San Tiong Lo segera manggut-manggut. Aku rasa kemungkinan besar memang demikian Nona Kim segera tertawa. Sekarang aku pun mengerti sudah, mengapa kau tidak munculkan diri lagi? Yee, aku tahu hal ini memang tak akan bisa mengelabungi dirimu, sahut San Tiong Lo sambil tertawa. Selesai berkata, dia lantas berkerut kening seakan-akan menjumpai suatu persoalan penting. Ada sesuatu yang menyulitkan dirimu? Tanya Nona Kim sambil mendekat. Ada suatu persoalan memang harus dirundingkan secara baik-baik, mari kita berangkat sekarang, di depan sana terdapat sebuah kota besar, mari kita mencari rumah penginapan dan membicarakan persoalan ini lagi dengan seksama. Gui Sem Tong dan Cusan Poo kehilangan kuda, kehilangan pula tenaga dalam mereka, terpaksa selangkah demi selangkah mereka harus berjalan menelusuri jalan yang sepi serta menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wang Pengci yang lama menunggu kedatangan San Tiong Lo tapi tak kunjung datang, dia seperti menyadari akan sesuatu, dengan cepat melakukan perjalanan ke depan. Dia pun tak berani menelusuri jalan raya, melainkan melalui gunung-gunung yang sepi. Oleh karena itu dalam waktu singkat, ia telah berhasil menyusul Gui Sem Tong dan Cusan Poo. Tak kala Gui Sem Tong dan Sem Poo melihat Wang Pengci menyusul tiba, paras mukanya segera berubah hebat, untuk menyembunyikan diri jelas tak mungkin, terpaksa mereka harus keraskan kepala sambil menanti kedatangannya. Tapi suatu kejadian aneh segera berlangsung. Wang Pengci segera menyusup tiba, tapi segera berjalan lewat di samping Gui Sem Tong serta Cusan Poo, jangankan berhenti, mengucapkan sepatah kata pun tidak, seakan-akan dia tidak melihat akan kehadiran mereka berdua. Sudah amat jauh Wang Pengci melewati mereka berdua, tapi Gui Sem Tong dan Cusan Poo masih berdiri termenung dengan matuh, terbelalak lebar. Akhirnya sambil mengangkat bahu dan menggelengkan berulang kali, mereka melanjutkan perjalanan sambil berbincang-bincang. Gui Sem Tong yang pertama-tama buka suara paling dulu, katanya, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat aneh, apa yang dia ingin lakukan? Cusan Poo menggelengkan kepala berkali dua. Siapa yang tahu, sahutnya tapi yang pasti tentu ada persoalan yang amat penting artinya. Jangan-jangan dia sudah mengadakan hubungan rahasia dengan orang Shisan itu, kata Gui Sem Tong dengan kening berkerut. Kontan saja Cusan Poo tertawa dingin. Mustahil, masa burung gagak bisa berada bersama burung Hang apakah ini mungkin? Gui Sem Tong tertawa getir dan tiada bicara lagi. Sebaliknya Cusan Poo segera berkata lagi setelah berpikir sebentar. Lo Gui, tiba-tiba saja aku mendapatkan sesuatu firasat. Firasat apa? Andai kata tiada peristiwa yang terjadi hari ini, sekalipun kami bisa hidup terus dan mati tua, atau menjumpai musuh tangguh sehingga tewas, mungkin masing-masing pihak tak akan mengetahui nama yang sebenarnya dari masing-masing pihak. Sambil tertawa getir Gui Sem Tong segera mengangguk. Yee, sejak kita terjerumus ke dalam jaring Lok Hun Pei, jangan nama toh nama dan asal usul, bahkan tubuh kita sendiri pun bukan menjadi milik kita lagi. Cusan Poo menghela nafas panjang. Aaaai, siapa bilang tidak, setiap hari kita berkumpul, tapi untuk mengucapkan sepatah kata yang paling sederhana pun tak boleh, masing-masing pihak saling menaruh curiga, saling menganggap kawannya sebagai musuh, hal ini, aaaai. Gui Sem Tong segera melanjutkannya cepat. Selain itu, seperti juga peristiwa kali ini, ketika aku mendapat perintah dari Patto Kim Tai dan mengetahui kalau orang yang harus kubunuh bernama Wang Peng Chi, ternyata aku merasa agak girang. Belum habis dia berkata, Cusan Poo telah melanjutkan. Sedikit pun tak salah, ketika aku mendapat perintah HOU tahu, Kim Tai untuk membunuhmu pun aku berperasaan demikian, kalau dipikirkan sekarang, aku masih saja tidak habis mengerti, coba katakanlah hal ini aneh tidak? Aku rasa hal ini pastilah merupakan suatu anggapan perasaan seseorang yang sudah lama dikekang dan ditindas sehingga kehilangan rasa peri kemanusiaan lagi dalam hatinya, oleh karena itu selain benci, dia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Cusan Poo segera manggut-manggut. Benar. Tapi untung saja sekarang keadaannya sudah baikkan, inilah yang disebut sebagai suatu kebebasan yang seutuh-utuhnya. Tanda seru. Gui Semtong segera tertawa, Cusan Poo juga ikut tertawa, Kemudian, Cusan Poo segera-segera berkata lebih jauh. Lo Gui, menurut pendapatmu, apakah kita dapat pulang ke rumah katanya kemudian? Dapat Gui Semtong mengangguk, siapapun tak akan menduga kalau kita mempunyai keberanian sebesar ini untuk berbuat demikian. Benar juga perkataan itu, seandainya si tua bangkah sama sekali tidak keluar dari gunung. Tidak mungkin, jelas tidak mungkin Gui Semtong segera menukas sambil menggelengkan kepalanya lagi. Cusan Poo segera berpikir sebentar, lalu berkata, tapi kita harus bertindak dengan berhati-hati, sebab persoalan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sebagai gurawan belaka. Tak usah khawatir, selama banyak tahun ini sedikit banyak siyaute sudah mempunyai sedikit persiapan. Oha, persiapan apakah itu? Aku telah mempersiapan dua hal, kata Gui Semtong lagi sambil tertawa. Cusan Poo memandang ke arah Gui Semtong dengan wajah tertegun, dia tidak berkata apa-apa. Gui Semtong segera menepuk-nepuk bahu Cusan Poo seraya berkata lagi. Pertama kita harus mencari tahu siapakah Lok Hun Pee yang sebenarnya. Ah, hal ini mana mungkin kata Cusan Poo cepat. Mengapa tak mungkin? Kata Gui Semtong. Oha, coba katakan, bagaimana caramu untuk mengenali dirinya? Gui Semtong segera mengangkat kaki kanannya seraya berkata, Saudara Coo, coba lihat sepatu yang kita kenakan ini. Cusan Poo menundukkan kepalanya dan memandang sekejap sepatu yang dikenakan Gui Semtong, lalu memperhatikan pula sepatu yang dikenakan sendiri, setelah itu dengan keheranan dia berkata, Apakah ada sesuatu perbedaan dengan sepatu ini menggabungkan diri dengan kaum iblis? Sama halnya dengan menjual diri kepada orang lain, entah sandang maupun pangan. Semuanya memerlukan bantuannya, tetapi dia pula yang mengatur segala galanya lengkap dengan larangan-larangannya. Misalkan saja dengan sepatu yang kita kenakan ini, sepintas lalu persis sama antara satu dengan lainnya tapi jika diperhatikan lebih seg sama lagi dan diperhatikan sepenuh hati, maka kau akan mengetahui kalau sepatu yang kita kenakan ini sesungguhnya tidak sama. Dimanakah letak ketidaksamaan itu tanya Cusan Poo? Pada sol sepatunya, sol sepatu yang kita kenakan setebal iamahun, sedangkan sol sepatunya delapan haun, kalau sol sepatu kita dijahit dengan rangka penam maka punya dia dengan jahitan sepuluh susun, jika kau tidak percaya coba hitunglah sendiri. Sambil berkata Gui Semtong segera melepaskan sepatunya dan mengacungkan dihadapan Cusan Poo. Benar juga, ternyata memang sol sepatu itu dijahit dengan enam lapisan. Setelah selesai mengenakan kembali sepatunya, Gui Semtong segera berkata lebih jauh. Kali ini dia memberikan perintahnya sendiri kepadaku, aku rasa dia pasti merasa kurang berlega hati kepada Santionglo, dan sekarang pasti sedang memimpin kawanan jago lihainya untuk diam-diam mengejarnya. Cusan Poo segera mengangguk. Ya, ada kemungkinan memang begitu. Setelah berhenti sebentar, dia berkata lebih jauh. Lo Gui, bukannya aku tidak percaya denganmu, bila dapat mengungkap persoalan ini secara jelas. Boleh saja tukas Gui Semtong sambil tertawa, cuma sebelum ku terangkan sesuatu, aku hendak membicarakan satu hal lebih dulu kepadamu, yaitu kau tak boleh mencari tahu berita yang ku peroleh ini berasal dari siapa. Baik, aku akan bersedia menyanggupi permintaanmu itu Cusan Poo segera manggut-manggut. Gui Semtong memandang sekejap ke arah Cusan Poo, kemudian katanya lagi. Aku masih ingat, ada suatu ketika dia memerintahkan seseorang untuk pergi membakar kuil Tainian Koan di kota Lok Yang, waktu ini yang diutus pergi ada tiga orang. Ya, aku masih ingat, memang ada peristiwa semacam ini selah Cusan Poo. Gui Semtong segera tertawa. Salah seorang di antara tiga orang yang diutus ke sana adalah aku. Tapi hal ini toh tak bisa membuktikan apa-apa kata Cusan Poo sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Sekali lagi Gui Semtong tertawa. Jangan terburu nafsu, Locu. Setelah berhenti sejenak, dia lantas bertanya lagi. Locu, tahukah kau siapa yang telah menurunkan perintah pada waktu itu? Siapa menurut kau tanya Cusan Poo dengan wajah aneh? Gui Semtong segera menepuk bahu Cusao Poo dan berseru, orang itu adalah kau. Sehabis berkata dia lantas mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Paras muka Cusan Poo kelihatan agak tertegun, tidak menanti Gui Semtong menghentikan tertawanya, ia sudah menukas. Loh Gui, dari mana kau bisa tahu? Mendadak Gui Semtong menarik mukanya lalu berkata, Locu, apakah kau sudah lupa dengan perjanjian kita semula, kau tak boleh menanyakan sumber berita ini? Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Cusan Poo hanya tertawa belaka. Bagaimana? Katakanlah benar atau tidak seru Gui Semtong kemudian lebih jauh. Cusan Poo tidak menjawab pertanyaan ini, sebaliknya malah bertanya lagi. Apakah kau dapat mengetahui siapakah saja yang menurunkan perintah kepadamu? Gui Semtong manggut-manggut, tapi dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi. Benar, tapi juga tidak betul. Gui tua seru Cusan Poo segera dengan kening berkerut, seharusnya apa maksudmu? Gui Semtong tertawa getir. Mengapa kau tidak gunakan sedikit otak untuk berpikir kembali, seandainya tenaga dalam kita belum punah dan nama kita tidak terungkap secara paksa, walaupun aku dapat mengenali kau adalah si nomor berapa, tapi apa yang bisa kulakukan? Cusan Poo segera manggut-manggut. Yee, benar juga, gue Semtong segera mengelihkan pembicaraan ke soal lain, katanya. Cuma sekarang justru bermanfaat sekali, sekembalinya ke bukit kali ini, asal kita sembilan orang pengganti munculkan diri bersama-sama, walaupun masing-masing tidak saling mengenal nama, tapi aku mengetahui dengan pasti nomor berapakah dia. Oleh karena itu, apakah di dalamnya terdapat Lok Hun Pei si tua bangka itu atau tidak? Jangan harap bisa mengelabungi diriku, asal begitu maka aku mempunyai care untuk menghadapi mereka, pergi dengan aman, pulang dengan aman pula. Cusan Poo termenung sambil berpikir sejenak, kemudian tanyanya lebih jauh. Seandainya si lencana Lok Hun Pei hadir pula di suu, gue Semtong segera tertawa getir, kalau sampai demikian, hal itu berarti saat pembalasan buat perbuatan kita pun sudah tiba. Cusan Poo tidak berbicara lagi, dia hanya menganggukan kepalanya berulang kali. Kedua orang itu segera mempercepat langkah masing-masing untuk meneruskan perjalanan, tapi itu pun hanya terbatas sekali. Baru berjalan dua-tiga kali, Cusan Poo baru teringat akan suatu persoalan lain, segera ujarnya lagi. Lo Gui, kau mengatakan semuanya telah mempersiapkan dua, belum habis dia berkata, Gui Semtong telah menukas. Sekarang kau baru teringat? Toh belum terlambat seru Cusan Poo sambil tertawa. Gui Semtong turut tertawa, sahutnya sambil menggeleng. Yee, memang belum terlambat justru tepat waktunya. Setelah memandang sekejap ke arah Gui Semtong, Cusan Poo baru berkata lagi, Nah, kalau memang begitu kau katakan. Persiapanku yang lain adalah aku telah menyiapkan dua buah liong tau Lok Hun Kim Leng, lencana emas Lok Hun Pei berkepala naga. Cusan Poo menjadi berdiri bodoh setelah mendengar perkataan itu, untuk sesaat lamanya dia sampai berdiri terbelalak dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sambil tertawa kembali Gui Semtong berkata, Sesungguhnya hal ini gampang sekali, asal mau memperhatikan dengan seksama, tiada persoalan yang tak dapat dilakukan. Cusan Poo menghela napas panjang, katanya, Lo Gui, aku benar-benar taklu kepadamu, mari kita berangkat, sekalipun harus mati di atas bukit, aku pun akan mati dengan hati yang rela dan pasrah. Maka kedua orang itu tidak berbicara lagi, selangkah demi selangkah mereka melanjutkan perjalanan. Pelayan, datanglah sebentar. Baik, baik atuan. Pelayan mendorong sebuah pintu kamar dan melangkah masuk menuju ke sebuah serambi halaman. Di dalam serambi halaman tersebut tersedia tiga buah kamar, dekorasinya cukup mengagumkan. Tapi di dalam ketiga buah kamar itu hanya tinggal seorang tamu, tamu itu datangnya menjelang fajar tadi, begitu datanglah atas bertanya apakah terdapat kamar disertai halaman yang tenang. Waktu itu, si pelayan masih ingat jelas, seluruh badan tamu itu basah kuyuk oleh keringat, wajahnya merah, nafasnya terengah-engah, seperti baru saja melakukan perjalanan cepat siang dan malam. Kini, selisih waktunya dari tamu itu mencari kamar baru seperti tanak nasi, ketika mendengar suara panggilan, pelayan itu segera mendorong pintu dan masuk ke halaman, setelah itu menuju ke depan kamar. Baru saja pelayan itu akan buka suara, dari balik kamar sudah kedengaran suara nafas orang yang memburu. Dengan cepat pelayan itu mendorong pintu dan masuk ke dalam, dalam tiga langkah yang menjadi dua langkah dia lari masuk ke kamar sebelah kanan yang agak gelap. Tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya berdiri bodoh, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia membalikan badan dan lari keluar. Kembali, cepat. Cepat seru tamu itu lagi. Terpaksa pelayan itu berhenti, membalikan badan dan masuk ke kamar gelap itu. Walaupun si tamu hanya mengucapkan beberapa patah kata saja, namun lelahnya seperti seekor kerbau tua yang baru selesai membajak sawah seluas 20 hektare, mukanya pucat keringat dingin jatuh bercucuran dengan derasnya. Kau, kau, mengapa kau dengan gugup bercampur gelisah pelayan itu menegur? Tamu itu mengulapkan tangannya dengan paksa, kemudian setelah nafasnya yang memburu agak merda, dia baru berkata, P. Penyakit, penyakit lamaku kambuh lagi, ambil, ambilkan semangkok air untukku. Dengan cekatan pelayan itu membangunkan tamunya dan mengambilkan semangkok air. Setelah meneguk air, keadaan tamu itu mulai lebih baikkan, lewat sesaat kemudian baru menjadi tenang kembali. Saat itulah, si pelayan baru berkata, Perlukah dipanggilkan seorang tabib untuk memeriksakan keadaan penyakit yang kau derita? Mendengar perkataan itu tamu tersebut segera mengulapkan tangannya berulang kali. Tidak usah, sebentar aku akan menjadi baik sendiri. Apapun yang dikatakan tamunya, pelayan itu bergidik juga dibuatnya, pepatah kuno bilang manusia makan lima macan biji-bijian, maka tiada manusia yang terhindar dari penyakit, siapapun tak bisa menjamin penyakitnya akan sembuh sendiri. Tapi orang yang mengusahakan rumah penginapan paling berpantang terhadap peristiwa semacam ini, bukan saja mati hidup tamu menyangkut soal menyawa, yang penting usahanya juga akan mengalami pengaruh yang besar. Maka pelayan itu kembali membujuk. Tuan, aku lihat kalau memang sudah sakit lebih baik memanggil tabib saja, kalau tidak apa kerjanya si tabib? Beristirahatlah dahulu Tuan, hamba akan mengundangkan. Belum habis dia berkata, si tamu kembali sudah mengulapkan tangannya sembari menukas. Penyakit yang kuderita bukan sembarangan penyakit, kau tak mengerti, para tabib di kolong langit pun tak ada yang mengerti. Pelayan itu menjadi gelis sekali setelah mendengar perkataannya itu, katanya sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kau orang tua sungguh pandai sekali bergurau, lagi sakit dibilang bukan penyakit, kalau sampai tabib pun tidak mengenali penyakit yang kau derita itu, wah, penyakitmu itu sudah gawat dan repot sekali. Seusai berkata, dia lantas membalikkan badan dan berlalu dari situ. Tamu tersebut menjadi naik darah, cuma walaupun lagi marah, suaranya tidak begitu keras, serunya. Tunggu sebentar, dengarkan dulu penyakit apakah yang sedang kuderita. Pelayan itu segera berhenti sambil tertawa, sementara hatinya berputar terus, kalau dilihat dari keadaan si tamu istimewa itu, dia tahu penyakit yang diderita tamunya ini tentu luar biasa sekali. Baru berhenti bicara, si tamu sudah terengah-engah kembali, lewat sesaat kemudian dia baru berkata lagi, aku sudah melakukan perjalanan semalaman suntuk, badanku kelewat lelah, yang lebih penting lagi aku sedang kelaparan, setiap kali sedang kelaparan, aku pasti akan menderita seperti ini, mengerti? Kali ini si pelayan benar-benar kegelian setengah mati, katanya tertahan. Oh oh, Tian, mengapa tidak kau katakan sedari tadi? Kau ingin makan apa? Tamu itu berpikir setengah harian lamanya lalu dengan badan yang lemas dia baru berkata, masakan semangkok nih, dalam bak mie itu beri dua butir telur ayam dadar. Ulayan itu mengiakan dan segera berlalu dari situ. Tiba-tiba sang tamu berseru lagi. Apakah dalam rumah penginapan kalian mempunyai kampak? Pelayan itu kembali tertegun dibuatnya, jantung yang baru saja menjadi tenang kembali, kini berdebar semakin keras. Menyaksikan keadaan si pelayan itu, sikapmu menjadi sadar kembali, dengan cepat dia melanjutkan. Bukankah paki yang kumaksudkan adalah sebuah pisau gunting kecil, maksudku gunting kecil untuk memotong kuku. Pelayan itu segera menghembuskan nafas panjang, setelah mengiakan buru-buru dia berlalu dari ruangan tersebut. Tak lama kernudian, gunting telah dikirim datang, sedang tamu itu segera berusaha keras untuk duduk kembali sepeninggal pelayan tersebut. Dari belakang kursinya dia mengambil pakaian yang berwarna kuning emas. Setelah pakaian emas itu diambil, dari dalam sakunya tamu itu mengeluarkan dua buah lemcana berwarna emas. Ah ah ah, ternyata tamu itu tak lain adalah Wong Peng Ji. Setelah mengeluarkan lengcana emas kepala harimau dan kepala macan kumbang, dia berpikir sejenak, kemudian lengcana harimaunya dia simpan di bawah bantal. Setelah itu dengan gunting dia mulai mengguntingi pinggiran lengcana emas kepala macan tutul itu. Dengan mempergunakan tenaga yang paling besar, dia hanya berhasil menggunting sebuah lubang yang besarnya seujung jari, sementara keringat jatuh bercucuran dengan derasnya. Dia nampak lelah sekali. Bukan cuma lelah, bahkan seluruh badannya seakan-akan sudah tidak bertenaga lagi. Ketika dia berhasil menakut-nakuti Gui Semtong dan Cusan Peo dalam hutan tadi hingga melarikan diri, kemudian munculkan diri. Kembali di dalam hutan untuk menunggu kemunculan San Tionglo, mendadak saja ia telah memahami akan satu hal. Berbicara soal kebaikan, maka dia boleh bilang paling jarang melakukan kebaikan itu. Berbicara soal kejahatan, agaknya kejahatan yang pernah dilakukan olehnya masih jauh melebih perbuatan jahat yang dilakukan Cusan Peo maupun Gui Semtong. Lantas atas dasar apakah dia memperoleh kebaikan dari lawannya untuk mendapatkan kembali kepandaian silat yang dimilikinya? Mustahil jelas hal ini mustahil bisa terjadi. Oleh karena itu dia pun memahami akan persoalan ini, persoalannya sederhana sekali, tentunya San Tionglo telah mempergunakan kepandaian khusus untuk memunahkan ilmu silatnya setelah suatu jangka waktu tertentu, ilmu silatnya bakal punah dalam jangka waktu tertentu, lantas berapa langkah jangka waktu tertentu itu. Dia memang seorang yang pintar, San Tionglo menitahkan kepadanya untuk melaksanakan tugas, bila tugas itu telah selesai, tentu saja tiada persoalan yang berharga untuk menahan seluruh kepandaian silat yang dimilikinya lagi, itu berarti. Maka dia mulai merasa ketakutan dan bergidik, itulah sebabnya dia mulai lari, lari dengan secepat-cepatnya, beberapa jauh dia bisa lari, berapa jauh pula dia akan menempuh. Karena dia harus menghindarkan diri dari kemungkinan pengejaran orang-orang Lok Hun Pei, selain itu dia pun harus sejauh-jauh meninggalkan Gui Semtong dan Cusan Pei Ou. Sebab kalau sampai mereka berjumpa lagi, sedang ilmu silat yang dilikinya telah punah, dengan dua lawan satu Wong Pengci tahu bahwa keadaan semacam ini tak akan menguntungkan baginya, atau dengan perkataan lain hanya jalan kematian saja yang tersedia baginya. Justru karena persoalan ini Pui A, walaupun di tengah jalan dia telah berjumpa dengan Gui Semtong serta Cusan Pei Ou, namun langkahnya sama sekali tidak dihentikan. Tentu saja, ketika dia berjumpa dengan Cusan Pei Ou dan Gui Semtong di tengah jalan tadi kepandainya silatnya masih utuh, untuk menghilangkan bibit bencana di itemudian hari dia bisa saja menggunakan kesempatan tersebut untuk melenyapkan lawan-lawannya. Tapi banyak kejadian di dunia ini memang aneh sekali, anehnya bukan kepalang. Seperti dua orang yang saling bermusuhan, di hari-hari biasa A selalu berusaha untuk mencelakai C, sedang C juga selalu berusaha untuk mencelakai A, kedua belah pihak enggan hidup bersama mereka selalu berusaha untuk menggunakan care yang paling keji untuk meniadakan lawannya. Tapi suatu hari secara tiba-tiba A mengalami suatu musibah, entah kebakaran entah musibah lainnya, sedangkan C juga mengalami nasib yang sama, maka kedua itu pun menjadi senasib sependeritaan. Dalam keadaan seperti ini, bila mana kedua belah pihak saling berjumpa, maka A yang melihat keadaan C akan timbul perasaan ibanya, begitu pula ketika C bertemu dengan A, sekalipun mereka berdua saling bermusuhan satu sama lain, namun dalam suasana seperti itu mereka jadi tidak bersemangat lagi untuk mempersoalkan masalah lama. Begitu juga keadaan dari Wang Pengci sekarang, setelah tahu kalau kepandaian silatnya tak lama kemudian akan turut punah, dia menjadi segan untuk memikirkan masalah lain lagi apa yang diharapkan sekarang hanyalah bisa selamat dan bebas dari ancaman mara bahaya. Sepanjang perjalanan nasibnya masih terhitung beruntung, akhirnya dia berhasil juga tiba di kota tersebut. Yang lebih beruntung lagi adalah sebelum kepandaian silatnya punah, ia telah mendapat kamar di rumah penginapan. Tapi setelah dia melangkah masuk ke dalam ruangan kamar dan memanggil pelayan, keadaannya menjadi parah. Tiba-tiba saja kepandaian silatnya menjadi punah tak berbekas, tubuhnya pun menjadi lemas dan lunglai, sedemikian lamanya sehingga tak mampu untuk berdiri lagi, bukan cuma lemas bahkan linu, bukan linu biasa, bahkan lebih hebat daripada orang yang kena penyakit tencok. Dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar tak sanggup menguasai diri lagi, dia segera merintih dan memanggil pelayan. Sewaktu Gui Semtong dan Cusan Pooh kehilangan ilmu silatnya tadi, mereka sama sekali tidak mengalami penderitaan seperti ini, hal mana dikarenakan kepandaian yang digunakan Wong Pengci kurang begitu lihai, di samping Gui Semtong dan Cusan Pooh mendapat kesempatan yang cukup lama beristirahat. Berbeda sekali keadaannya dengan Wong Pengci. Ketika mengetahui kalau ilmu silatnya bakal punah, dia telah menggunakan segenap kepandaian yang dimilikinya untuk melarikan diri, sepanjang jalan dia lari terus tiada hentinya, ditambah lagi ilmu totokan yang dipergunakan Santiong Io juga sangat istimewa, secara otomatis penderitaan yang dialaminya pun berlipat ganda. Ketika semua penderitaan telah berhasil diatasi, Wong Pengci mulai memikirkan pula segala macam persoalan yang bakal dihadapinya sejak kini. Bagaimanapun ganasnya manusia dan bagaimanapun lihainya seseorang, ia toh membutuhkan juga nasi untuk mengisi perut. Makan kedengarannya adalah sesuatu yang gampang, tapi tanpa uang bagaimana mungkin hal itu bisa diselesaikan. Ya benar, uang, 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 sekali lagi uang adalah faktor terpenting, yang mengatur segala galanya. Pepatah kuno pernah bilang, uang sepeser dapat membuat seorang enghiong mampus. Ucapan tersebut memang tepat sekali, dan benar-benar bisa membunuh seseorang. Andai kata bikin mampus dalam sesaat, hal ini masih mendingan, yang lebih mengenaskan lagi kalau sampai setengah mati setengah hidup, dihina orang, dicemoh teman, kehilangan sanak, ditinggalkan kekasih, dihianati teman, disumpai orang tua, dipandang sinis oleh anak bini. Perasaan seperti itu, penderitaan semacam itu, tak mungkin bisa dipahami oleh siapapun. Kalau lelaki tak punya uang, tak punya ambisi, kalau bukan mencuri tentu merampok. Kalau perempuan tak punya harga diri, apalagi tak punya uang, kalau bukan menjadi gundik orang, pasti menjadi pelacur. Dan sekarang, Wang Pengci benar dua dihadapkan pada masalah yang pelik, yaitu membutuhkan uang, itulah sebabnya terpaksa dia harus membongkar lencana emas berkepala macan tutulnya. Kalau di hari-hari biasa, Wang Pengci tak perlu membutuhkan gunting, dan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, dia berhasil menggunting sedikit sekali. Setelah beristirahat sebentar, dia bekerja keras sekali, dia berhasil menggunting sebagian. Kemudian dia masukkan sebagian ke bawah bantal dan segera duduk beristirahat. Jangan dilihat tenaga dalamnya kini sudah punah, setelah bersemedi sekian waktu, semua perasaan linu, lemas, kaku dan sakit yang semula mencekam perasaannya seketika lenyap tak berbekas, keadaannya tak berbeda jauh dari manusia biasa. Pelayan dia tang menghidangkan bakmi, kebetulan bakmi itu cukup untuk mengisi perut Wang Pengci yang sedang lapar. Kemudian dia berpesan kepada pelayan agar menukarkan kedua potong hancuran emas itu menjadi uang perat. Ia berpesan kepada pelayan agar menitipkan uang yang ditukarnya itu kepada kasir dan jangan memanggil dia, dia ingin tidur sepuas-puasnya dan segala persoalan dibicarakan kembali setelah dia bangun dari tidurnya nanti. Pelayan menerima hancuran emas itu dan berlalu dengan senyuman di kulum. Wang Pengci segera menjatuhkan diri ke atas pembaringan sepeninggal pelayan itu setelah menempuh perjalanan siang malam, ia tidur bagaikan seekor babi mampus. Entah berapa lama dia tidur, mendadak hujan turun dengan derasnya, begitu deras seolah-olah dituangkan dari tengah angkasa. Wang Pengci merasa seakan-akan lagi berjalan di luar kota, dia merasakan sekujur badannya basah kuyuk oleh air hujan. Tubuh bagian atasnya menjadi dingin dan menggelikan badan, sekujur tubuhnya gemetar, dia, Wang Pengci segera tersadar kembali dari impiannya. Ketika membuka matanya, ia mengalihkan sorot matanya ke depan jendela, hari telah menjadi gelap. Ah ah ah, tidak benar seandainya lagi bermimpi kehujanan, mustahil badannya terasa basah kuyuk setelah bangun dari tidurnya. Ketika membalikan badannya, Wang Pengci berdiri bodoh, dia berdiri termangu bagaikan sebuah balok kayu. Di hadapan mukanya telah bertambah dengan sesosok tubuh manusia. Orang itu mengenakan pakaian berbaju emas dengan kain berkerudung warna emas juga, di tengah suasana remang-remang yang menyelimut di angkasa, orang itu duduk di sisi pembaringan dengan sebuah teko air dingin berada di tangannya. Tak bisa disangka lagi, air hujan yang dirasakan dalam mimpinya tadi berasal dari air teh di dalam teko tersebut. Wang Pengci hanya merasakan sekujur badannya kesemutan, tulang belulangnya menggigil keras dan tubuhnya sama sekali tak mampu berkutik, bahkan sepasang biji matanya pun turut menjadi terbelalak kaku. Pelan-pelan manusia berbaju emas itu meletakkan kembali teko air tehnya ke atas meja, kemudian dengan suara dalam perintahnya. Bangun! Ayo cepat menggelinding bangun! Baru saja Wang Pengci akan bangun, mendadak tergerak hatinya, dengan cepat dimerabah ke bawah bantalnya. Ternyata lencana kepala harimau serta sisa lencana kepala macan tutul yang disimpan di bawah bantal itu sudah lenyap tak berbekas. Sementara itu, si orang berbaju emas itu sudah duduk di atas kursi dengan angkernya, dengan suara dalam dia lantas membentak, apa yang kau cari? Cepat menggelinding bangun! Wang Pengci benar-benar menggelinding turun dan atas pembaringan tangannya segera merabah pakaian emas milik sendiri. Mendadak orang berbaju emas itu mendengus dingin, hal ini membuat Wang Pengci ketakutan dan menarik kembali tangannya setelah tertawa dingin. Orang berbaju emas itu minegur, dari mana kau dapatkan kedua buah lencana emas ini? Benda, benda itu milik Gui Sem Tong dan Cusan P.O.O., jawab Wang Pengci dengan puara gemetar. Manusia berbaju emas itu seperti merasa agak tercenung, kembali bertanya. Mengapa bisa terjatuh ke tanganmu? Sementara itu Wang Pengci telah menjadi tenang kembali, persoalan yang dihadapinya dapat kembali dengan seksama, maka dia tidak segera menjawab pertanyaan dari orang berbaju emas itu, tampaknya ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Cepat jawab pertanyaanku mentah orang berbaju emas itu lagi dengan gusar. Tunggu dulu, kata Wang Pengci kemudian siapakah kau dan mengapa memasuki kamar yang ku tinggali? Mengapa pula kau membentak-bentak diriku? Atas dasar apa kau berbuat demikian siapakah kau? Katakan dulu, siapakah kau? Mendadak sontak orang berbaju emas itu bangkit berdiri, serunya sambil menuding ke arah Wang Pengci. Apakah kau kepingin mampus? Entah mengapa ternyata nyali Wang Pengci bertambah besar, sahutnya sambil terbawa dingin. Kau berani membunuh orang? Bajingan, besar amatnya limu. Kemudian setelah berhenti sebentar teriaknya lagi dengan suara keras. Tolong, ada. Belum sempat kata perampok di ucapkan, tangan orang berbaju emas itu telah mencekik tenggorokannya sehingga selain tak bisa berteriak, juga tak dapat bernafas, hanya sepasang tangannya saja yang merontak ke sana kemari. Agaknya orang berbaju emas itu merasakan sesuatu yang tak beres, sambil berseru tertahan dia segera mengendorkan cekikannya. Begitu mengendorkan tangan, orang berbaju emas itu segera mengancam dengan suara menyeramkan. Bila kau berani berteriak lagi, jangan salah kalau aku segera akan menjagal dirimu. Setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya. Sekarang, Gui Semtong dan Cusan P.O. berada di mana? Dalam pada itu Wong Pengci sudah mempunyai perhitungan di dalam hatinya, cuma ada kalanya orang memang bisa salah menduga, kalau kesalahan tersebut dialami di hari biasa, mungkin keadaannya masih mendingan tapi kalau kesalahan tersebut dibuatnya dalam keadaan seperti ini, bisa jadi keselamatan jiwanya yang menjadi pertaruan. Walaupun ucapan tersebut benar, tapi kalau tidak menyerempet bahaya, mungkin tak akan lolos pula dari kematian, andai kata bahaya yang diserempet benar dan segala sesuatunya berjalan seperti apa yang diduganya, kemungkinan besar tidak akan lolos dari kematian. Teringat sampai di sini, Wong Pengci dapat semakin menenangkan hatinya, dia lantas berkata, Aku sama sekali kenal dengan mereka berdua. HMM, kau sedang membohongi siapa dengus manusia berbaju emas berkerudung emas itu cepat. Wong Pengci segera memperlihatkan sikap seperti apa boleh buat, katanya lagi. Jika kau tidak percaya, aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Manusia berkerudung emas itu agak berhenti sejenak, kemudian baru bertanya lagi. Lantas dari mana kau bisa mengetahui nama mereka? Aku tak dapat mengatakannya, juga tak berani mengatakannya, kalau keutarakan bisa jadi masuk pengadilan seru Wong Pengci sambil memperlihatkan sikap ketakutan. Manusia berkerudung emas itu segera mendengus dingin. HMM, sekalipun tak dapat dikatakan juga harus dikatakan, tidak berani diucapkan juga harus diucapkan, sedang soal takut masuk. Pengadilan, soal ini tak usah khawatir, kami tak bermaksud untuk mengadukan persoalan ini ke pengadilan. Wong Pengci segera memperlihatkan wajah berseri, serunya dengan segera. Benarkah ucapanmu itu jadi kita tak usah masuk pengadilan? Manusia berkerudung emas itu manggut-manggut menyatakan suara hatinya. Setelah itu, Wong Pengci baru berkata lagi, Aku adalah seorang saudagar kain, mempunyai sekerta kain serta tiga empat tahil uang perak, kemarin lantaran aku ingin cepat-cepat sampai di kota untuk berdagang. Bicarakan saja hal-hal yang penting tukas manusia berkerudung emas itu tak sabar. Wong Pengci berlagak tertegun, kemudian baru katanya, yang penting semuanya itu toh penting. Manusia berkerudung emas itu segera mendengus dingin, tukasnya lebih jauh. Soal-soal yang tak ada gunanya lebih baik tak usah disinggung, katakan dari mana kau bisa mengetahui nama mereka. Wong Pengci mengeripkan matanya berulang kali kemudian berkata, Aku toh sedang membicarakannya. Lantaran ingin buru-buru sampai di kota maka aku jadi kemalaman di hutan, dalam keadaan begitu terpaksa aku harus mencari hutan untuk beristirahat, siapa tahu pada saat itulah aku telah berjumpa dengan suatu peristiwa aneh. Baru saja aku masuk ke dalam hutan dan menyembunyikan keretaku, mendadak muncul dua orang manusia. Ketika berbicara sampai di sini, sengaja Wong Pengci memandang sekejap ke arah manusia berbaju emas itu, kemudian baru katanya lebih jauh. Ah-ah-ah benar, mereka mengenakan pakaian seperti apa yang kau kenakan sekarang, tapi tidak mengenakan kain kerudung hitam, waktu itu mereka berdua sedang duduk tak jauh dari diriku dan lagi berbincang-bincang. Ternyata mereka telah berjumpa dengan musuh bebu yutannya dan dibilang tenaga dalamnya kena dipunahkan, aku tidak mengerti apa yang dinamakan tenaga dalamnya kena dipunahkan, tapi dapat ku dengar kalau apa yang mereka bicarakan pasti bukan suatu kejadian baik. Kemudian mereka pun membicarakan soal apa yang mesti dilakukan, dibicarakan pula mereka bakal dibunuh oleh orang yang disebutnya Tua Bangka Lok Hun Pei. Akhirnya karena aku kurang berhati-hati, jejakku kena diketahui mereka. Aku takut mampus, tapi mereka tidak galak, hanya bertanya apa yang sedang kulakukan, aku pun mengaku terus terang, setelah berunding sebentar akhirnya mereka berdua mengajak aku untuk menukar sekereta kain kita dan seluruh pakaianku dengan kedua belah lencana emas tersebut. Bagaimana selanjutnya? Apa saja yang mereka katakan tukas manusia berkerudung itu? Beberapa tahil uang peraku juga mereka ambil sebagai gantinya aku memperoleh pakaian emas milik mereka. Tutup mulut, kau ingin membohongi siapa tukas manusia berkerudung emas itu mendadak. Wang Pengci menjadi tertegun, lalu dengan wajah bersungguh-sungguh. Aku tidak berbohong, semua perkataanku keutarakan dengan sejujur-jujurnya. Kembali manusia berkerudung emas itu mendengus dingin. Hanya berdasarkan mereka mengatakan kalau lencana emas itu adalah emas murni, maka kau bersedia untuk menukarnya? Wang Pengci segera mencibirkan bibirnya sembari berseru, Ah ah ah, kau anggap aku tak mampu untuk memberdakan mana? Emas asli dan mana yang palsu? HMM Ucapan tersekat tepat sekali, kontan saja manusia berkerudung emas itu dibikin terbungkam dalam seribu bahasa. Wang Pengci memang amat cerdas, dia sudah mengerti kalau manusia berkerudung emas itu tak lain seperti juga dirinya, salah satu dari sembilan orang pengganti Lok Hun Pei. Kecuali pemegang Lok Hun Pei pribadi, di antara kesembilan orang penggantinya itu boleh dibilang tiada yang saling mengenal, berada dalam keadaan seperti ini. Ini perkataan apapun bisa dia utarakan, toh semua perkataannya tiada yang menyaksikan. Ahim Bia Wang Pengci bilang setelah dia berhasil menukar barang-barang tersebut, di tengah jalan dia baru teringat kalau sekereta kain citanya ditambah kedua lembar pakaiannya tidak bernilai setengah lencana emas itu. Oleh karena dia kurang enak dalam hatinya, maka secara diam-diam Bia balik kembali untuk melakukan pengintaian. Kebetulan Dha menyaksikan salah seorang di antara kedua orang Ita sedang membunuh seorang rekannya kemudian mendorongnya ke dalam kereta, dia menjadi ketakutan setengah mati dan malam itu juga Dha kabur menuju ke kota tersebut. Tentu saja manusia berkerudung emas itu tidak percaya dengan begitu saja, tapi semua perkataan dari Wang Pengci masuk di akal, apalagi sekarang ini manusia berbaju emas itu sudah tahu kalau Gui Sem Tong dan Cusan P.O.O. telah kehilangan ilmu silatnya, sekalipun tak percaya mau tak mau juga harus percaya juga. Ketika manusia berkerudung emas itu menanyakan tempat kejadiannya, tanpa keraguan Wang Pengci segera menerangkan tempat kejadian tersebut, tapi ketika manusia berkerudung emas itu mengajak Wang Pengci untuk pergi ke sana, sampai mati pun Wang Pengci mgan ikut. Alasan yang dipakai Wang Pengci masuk di akal, dia bilang hari sudah gelap, tiba di situ tepat tengah malam, dia takut. Dia pun berkata, kalau ingin pergi saja boleh, tapi besok setelah terang tanah. Terpaksa manusia berkerudung emas itu meluluskan permintaannya, karena masih ada orang yang menantikan laporannya. Maka manusia berkerudung emas itu pun memperingatkan kepada Wang Pengci agar jangan mencoba-coba untuk melarikan diri, bila kabur berarti mati, kemudian dia bilang besok pagi akan datang mencarinya lagi untuk mengunjungi tempat kejadian tersebut. Wang Pengci segera meluluskan tetapi dia minta kembali lencana emasnya itu. Tentu saja manusia berkerudung emas itu tak dapat menyerahkan lencana emas tersebut kepadanya, tapi dia bersikeras menuntut kembali lencana itu. Sikap seperti ini dibawakan dengan amat persis, hal mana membuat manusia berkerudung emas itu percaya dengan ucapannya maka dia pun memberi 10 tahil perak kepadanya untuk digunakan, bahkan berjanji pui al, bila apa yang terbukti besok memang suatu kenyataan dia jamin ada 50 tahil emas sebagai hadiah. Akhirnya dengan terpaksa Wang Pengci menerima permintaannya itu. Maka manusia berkerudung emas itu pun membuka jendela dan melompat keluar dari sana. Ketika Wang Pengci melihat manusia berbaju emas itu telah pergi, dia segera menghembuskan napas panjang, tapi dia percaya manusia berkerudung emas itu tentu belum pergi jauh. Saat itu dia pasti sedang mengawasi gerak-geriknya secara diam-diam. Setelah memutar biji matanya sebentar, satu ingatan cerdik segera melintas dalam benaknya, cepat dia berseru memanggil pelayan.